Sayup-sayup suara sekelompok orang sedang mengaji terdengar dari Masjid Agung Palu, Sulawesi Tengah. Di tengah kedukaan dan harapan korban bencana yang rindu akan rumah tinggalnya, lafal-lafal Al-Quran ini terasa begitu menenangkan hati. Apalagi lantunan ayat suci Al-Quran ini dibacakan oleh anak-anak pengungsi. Kegiatan mengaji ini diinisiasi oleh Relawan Islamic Center Kendari sebagai salah satu cara untuk menghilangkan trauma anak-anak terhadap bencana gempa. Dengan mendekatkan para pengungsi dengan sang pencipta di tengah keadaan pasca gempa. Diharapkan anak-anak bisa lebih tabah dan memiliki semangat hidup. Saat bersama-sama mengaji, Relawan Islamic Center Kendari menyisipkan pesan-pesan keagamaan yang mudah dipahami oleh anak-anak. Kami mencoba memberikan atau melakukan pendekatan kepada anak-anak terkait dengan nilai-nilai dasar agama mereka. Yang endingnya atau yang sasarannya adalah sehingga mereka bisa lebih menyadari bahwa sebetulnya ini adalah ujian dari Allah SWT. Ujian dari Allah, salah yang terlepas dari segala penjelasan side-nya ya. Penjelasan side-nya dari BMKG. Agar tidak jenuh, anak-anak juga diajak bermain dengan permainan edukatif dan berhadiah. Kegiatan ini berhasil mengembalikan senyum anak-anak yang masih bertahan di pengungsian. Karena kakak-kakak mengajar tentang agama bisa mengingatkan anak-anak yang biar bisa lebih kuat lagi agamanya. Baca surat-surat pendek, alih kelas, bermain, sambung pipet. Pasca bencana yang melanda Sulawesi Tengah perhatian terhadap pengungsi anak-anak korban cukup tinggi. Banyak relawan yang memberikan trauma healing bagi anak-anak agar tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka. Laura Elvina Syahri Kurniawan, DAI TV